Cyborg membuka sel milik Zaz, dan sesaat kemudian, Zaz tiba-tiba menghilang. Para Justice League pun berduka atas kematian Nightwing, dan Batman pun langsung membawa jasad dari Nightwing untuk dimakamkan. Yang dapat diartikan jika Superman akan menguasai dunia. Melanjutkan dari video sebelumnya, Green Lantern terlihat tidak sadarkan diri akibat dari sebuah pertempuran. Cyborg menginformasikan hal tersebut kepada yang lain, namun ia tidak menemukan tanda-tanda dari si penyerang. Setelah itu, Cyborg mendapatkan peringatan jika ada sesuatu yang sangat cepat mengarah ke arah mereka. Ia pun bersiap-siap untuk menghadangnya, tapi tiba-tiba, orang yang sedang mereka lawan, yaitu Black Adam, menghancurkan tangan dari Cyborg dan langsung melemparkannya. Setelah itu, Wonder Woman datang membantu disusul oleh Superman, dan langsung menahan Black Adam agar tidak kembali berulah. Tapi karena Black Adam berkata jika ia tidak akan tinggal diam karena seseorang menyerang negaranya, Wonder Woman pun berniat untuk menghilangkan kekuatan milik Black Adam. Ia menggunakan lasso of truth-nya untuk memaksa Black Adam menghilangkan bentuk sihirnya, tapi sebelum Wonder Woman melakukannya, Shazam memperingatkan Wonder Woman jika Black Adam adalah orang dari masa lampau dan jika bentuk sihirnya dihilangkan, ia tidak tahu apakah Black Adam akan selamat atau tidak. Mendengar hal tersebut, Wonder Woman pun menyerahkan kepada Shazam untuk mencari jalan lain. Tapi karena Black Adam tetap berkata jika ia akan membunuh orang-orang yang mengancam negaranya, mereka pun tidak memiliki pilihan lain. Dan sebelum Wonder Woman memaksa Black Adam mengucapkan mantra sihirnya, Black Adam sempat berkata kepada para Justice League jika yang mereka lakukan saat ini sama seperti yang ia lakukan. Justice League bisa saja membawa perdamaian di dunia, tapi orang-orang akan takut kepada mereka. Dan setelah itu, Black Adam mengucapkan mantra sihirnya atas paksaan dari Lasso of Truth dan kembali menjadi wujud manusianya dengan wujud seorang pria yang sudah sangat tua. Dan saat Black Adam akan mengucapkan mantra-nya lagi, Wonder Woman pun langsung menutup mulut milik Black Adam. Setelah kejadian tadi, Shazam yang melihat seorang pria dan kedua anaknya, meyakinkan mereka jika Justice League telah mengatasi marah bahaya. Tapi mendengar pernyataan Shazam, pria tadi, seketika marah dan berkata jika marah bahaya, tidak akan pernah hilang jika dewa-dewa pemarah seperti Justice League berada di sekitar mereka dan ikut campur dalam urusan manusia. Mendengar perkataan pria tadi, Shazam pun kembali ke bentuk manusianya dan memutuskan untuk melakukan wawancara terhadap beberapa orang untuk bertanya pendapat mereka terhadap aksi-aksi dari Justice League. Beberapa orang setuju dengan aksi Justice League yang mengambil angkat tegas, tapi beberapa orang juga ada yang kecewa bahkan takut atas aksi-aksi dari Justice League. Satu bulan telah berlalu sejak hancurah Metropolis, tiba-tiba orang-orang mulai mendapatkan pesan berisikan ucapan I am alive dari radio mereka. Cyborg pun meneliti pesan tersebut dan menemukan jika pesan tersebut disiarkan dari kota Metropolis. Mendengar hal tersebut, Superman pun berniat pergi ke sana untuk melihat siapa yang mengirim pesan tersebut. Namun para Justice League memperingatkan Superman jika pesan tersebut mungkin adalah sebuah jebakan untuk menyerang Superman. Karena dugaan tersebut, Green Lantern pun mengajukan diri untuk ikut menemani Superman bersama Wonder Woman dan mereka bertiga pun langsung pergi menuju Metropolis. Mereka menemukan sumber suara yang berada di bawah sebuah gedung dan setelah Superman menyingkirkan gedungnya, ternyata terdapat sebuah bunker di sana. Mereka pun tidak yakin ada apa di dalamnya dan Green Lantern pun menyarankan mereka untuk pergi dari sana dan mencari cara lain untuk membuka bankernya. Namun, Superman tetap membuka pintu dari bankernya dan langsung terkejut ketika melihat jika orang yang berada di dalam bankernya adalah sahabat baiknya yaitu Lex Luthor. Dan Superman pun seketika bahagia ketika bertemu dengan teman baiknya tersebut. Di lain tempat, Batman terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang tidak diperlihatkan dan membahas jika dugaan Batman tentang Luthor yang akan selamat ternyata benar terjadi. Batman pun bertanya bagaimana Luthor dapat selamat dan orang yang sedang berbicara dengannya memberitahu jika Luthor mempunyai seorang speedster yang ia bayar untuk membawanya menuju bunker ketika keadaan darurat. Namun, setelah membawa Luthor ke dalam bunker, speedster tadi yang berusaha untuk menyelamatkan orang-orang tidak cukup cepat dari dampak ledakan yang terjadi yang mengakibatkan dirinya terkena ledakan nuklir di Metropolis. Batman pun bertanya di mana saat ini Luthor berada dan orang tadi memberitahu Batman jika sekarang Luthor sedang berada di Watchtower untuk bertemu dengan semua Justice League. Di Watchtower, setelah mengetahui aksi-aksi dari Justice League, Lex Luthor mendukung aksi dari Justice League dan menawarkan bantuan kepada mereka karena ia rasa para Justice League tidak dapat melindungi seluruh planet walaupun menggunakan semua kekuatan mereka. Wonder Woman pun belum mempercayai Luthor dan karena hal tersebut, Luthor pun langsung memberitahu mereka jika ia tahu semua identitas asli dari para Justice League. Dan jika ia berniat jahat kepada mereka, Luthor pasti sudah memberitahu dunia identitas asli dari para Justice League. Dan setelah itu, Luthor berniat untuk bergabung dengan Justice League dan membantu mereka untuk mendamaikan dunia. Di lain tempat, Presiden Mogadishu telah menjadi target dari Hawkgirl yang telah mengintainya di udara. Hawkgirl pun melancarkan aksinya dengan menuki ke arah Presiden dan langsung menculiknya. Di kejauhan, kubu dari Batman yang disebut The Insurgency atau Pemberontak telah mengetahui pergerakan dari Hawkgirl dan berencana untuk menculiknya. Setelah itu, Kapten Atom melesat ke arah Hawkgirl untuk mengambil Presiden dan setelahnya, Black Lightning langsung melancarkan serangannya dan menembak jatuh Hawkgirl di udara. Dan setelah Hawkgirl terjatuh, Huntress pun langsung menembak Hawkgirl menggunakan panah bius miliknya. Di lain tempat, Wonder Woman datang ke tempat pengungsian Mogadishu dan saat di sana, Wonder Woman terlihat sangat muak melihat perlakuan para penjaga pengungsian kepada para perempuan. Ia memutuskan untuk bertindak dengan menyandar seorang jenderal di sana dan memanggil seluruh orang yang ada di tempat pengungsian. Setelah itu, Wonder Woman memberitahu para wanita di sana jika jenderal yang ia sandra tidak akan pernah menyakiti mereka lagi. Tapi karena seorang wanita memberitahu Wonder Woman jika seorang jenderal dapat digantikan, Wonder Woman pun langsung membunuh jenderal tersebut dan meminta seluruh para jurid yang ada di sana untuk melemparkan semua senjata milik mereka. Setelah itu, Wonder Woman meminta para wanita untuk mengambil semua senjata tersebut dan menyerahkan nasib dari para para jurid di sana kepada mereka yang akhirnya membuat terjadinya sebuah pembantaian di tempat pengungsian Mogadishu. Setelah itu, Wonder Woman kembali ke Watchtower dan saat di sana, The Flash memberitahunya jika Hawkgirl telah diculik oleh tim yang beranggotakan Huntress, Captain Atom, serta Black Lightning. Wonder Woman pun berasumsi jika itu adalah ulah pemerintah, tapi Luthor berkata jika Batman lah yang menjadi dalang dari penculikannya. Dan karena hal tersebut, Luthor pun menyarankan agar mereka mencari lebih banyak orang untuk bergabung dengan Justice League. Di Batcave, Catwoman mempertanyakan Batman bagaimana bisa ia tahu jika Hawkgirl akan berada di Mogadishu. Batman memarahasiakan hal tersebut dan Catwoman memperingatkan Batman jika Justice League pasti akan mencari keberadaan Hawkgirl. Tapi Batman berkata jika Catwoman tidak perlu khawatir karena ia telah mengirim seorang pengganti Hawkgirl menuju Watchtower yang membuat Justice League tidak akan tahu jika Hawkgirl telah menghilang. Setelah itu di Watchtower, Hawkgirl palsu memberitahu Justice League jika Batman tidak ingin berperang lawan mereka, tapi Justice League harus berhenti ikut campur dalam urusan dunia. Batman ingin jika Justice League berhenti bekerja untuk dunia dan mulai bekerja sama dengan dunia. Shazam dan The Flash yang mendengarnya pun mulai memikirkan apa yang Batman katakan, tapi Wounded Woman tetap bersikuku jika mereka telah membuat perdamaian di seluruh dunia. Mereka pun berdebat sedikit di sana sampai Robin menghentikan perdebatan mereka dan berkata jika inilah yang Batman harapkan. Robin melanjutkan jika Batman sengaja melepaskan Hawkgirl sebagai senjata untuk membuat ragu anggota Justice League. Luther pun mendukung omongan Robin dan berkata jika orang yang mendukung yang saja bisa dibuat ragu akan Superman, bagaimana opini publik terhadap Superman? Karena hal tersebut, Luther pun menyarankan agar Superman untuk berkomunikasi dengan dunia agar membentuk sebuah kepercayaan. Dan jika diizinkan oleh Superman, Luther akan senang hati mempersiapkan panggung untuk Superman berbicara. Di Apokolips, Kalibak anak dari Darkseid pergi menemui ayahnya dan memberitahunya jika Superman telah mengumumkan untuk mengakhiri semua pertempuran. Kalibak pun merasa Superman mulai melunak dan meminta izin kepada ayahnya untuk melakukan invasi ke bumi. Darkseid pun mengizinkan Kalibak, dan Kalibak yang melihat Darkseid ternyata sedang menyiksa Blackraiser seketika takjub melihatnya dan berjalan pergi untuk menyiapkan pasukannya. Di bumi, Lex Luthor telah mempersiapkan panggung bagi Superman dan mempersilahkan Superman untuk berbicara di buka umum. Awalnya semua perjalan lancar, sampai tiba-tiba sebuah boomtube muncul di dekat acara dan keluarlah banyak para demons dari sana. Superman pun meminta Justice League untuk melindungi para warga, tapi saat Superman akan pergi untuk membantu mereka, Kalibak tiba-tiba datang dan langsung menyerang Superman. Superman pun terlihat marah kepada Kalibak dan langsung melesat ke arah Kalibak serta menghantamkan tinjunya berkali-kali ke arah Kalibak. Setelah itu, lusinan boomtube keluar di seluruh dunia yang membuat para pemberontak juga ikut andil dalam memerangi para demons. Kembali ke Superman, Kalibak yang memanggil banyak para demons untuk membantunya mengalahkan Superman berhasil membuat Superman terpojok. Setelah itu, Kalibak memaksa agar Superman mendengar serta melihat para warganya yang sedang sekarat di seluruh dunia. Kalibak mengejek Superman dan berkata, jika Superman adalah orang yang lemah. Tapi tiba-tiba, Superman terlihat sangat marah dan mengeluarkan mata lasernya yang menghabisi seluruh para demons yang ada di dekatnya. Superman yang murka menghampiri Kalibak, yang membuat Kalibak langsung memohon ampun ketika dihadapannya. Superman pun terus memukul Kalibak dan akhirnya Kalibak pun berhasil dikalahkan. Setelah itu, Superman dengan super speednya menghampiri The Flash dan meminta saran kepadanya. Superman yang teringat perkataan Kalibak yang lebih mementingkan kematian musuhnya dibandingkan keselamatan pasukannya, merasa jika mereka tidak perlu menahan diri terhadap para demons. The Flash awalnya menolak alasan Superman untuk membunuh para demons, namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya The Flash pun secara terpaksa menyetujuinya. Superman langsung melesat ke luar angkasa, dan setelah beberapa saat, Superman langsung melesat kembali ke bumi serta menghantam seluruh para demons yang ada di bumi. Batman yang melihat aksi Superman pun mulai menyadari seberapa jauh Superman akan beraksi, dan Superman yang telah menyelamatkan dunia dari para demons mendapatkan dukungan hebat dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!